Hai pertama kita buka dulu untuk file yang sudah terkirim melalui aplikasi WhatsApp sini kita download selanjutnya pada tombol save tekan kemudian pilih perangkat ini pilih pada dokumen rename boleh simpan jika sudah tersimpan back saja teman-teman silahkan buka untuk shortcut kita akan membuat shortcut sebelumnya shortcut itu apa ya shortcut ini seperti ini ada yang YouTube ada yang namun disini saya akan membuat suatu shortcut khususnya untuk folder tentang paket wisata semua seperti ini caranya teman-teman harus install shortcut ini bisa unduh di playstore kemudian pilih file nah pada file terbaru yang paling atas ini kita klik satu kali saja nah dari sini teman-teman bisa membuat suatu shortcut baru yang judulnya adalah tcc22 bisa dikasih untuk label terbaru ini contohnya tcc22 Bali Overland kemudian kita Don setelah Don kita create shortcut tambahkan dia akan muncul disini nah kita akan pindahkan ke dalam suatu folder sebelumnya sini saya akan buka dulu untuk pengaturan kunci kami sudah saya lock ya untuk kunci layar ini sebelumnya di lock seperti ini kita buka kalau sudah teman-teman silahkan tekan kemudian drag drag lagi masukkan pada folder seperti ini nah kalau sudah demikian teman-teman ketika akan ada request kemana nih ke Bali tcc22 Bali Overland kita klik saja Hai nah teman-teman disini tinggal merename ya ini adalah nama tamu berapa jumlahnya rubah saja disini semisal 32 perhatikan 32 menggunakan apa tentunya kalau big bus ini bisa nyaman tapi harga lebih mahal tapi kadang ada orang yang pingin lebih hemat pakai yang medium bus nah kalau sudah terpilih di medium bus maka di dalam kalkulasi maka otomatis disini harganya medium bus dengan harga 2 juta rupiah per harinya kembali lagi ke Inquiry jika pingin nyaman kembali ke big bus kalau disini sudah big bus maka di dalam budget ini otomatis sudah big bus dengan harga yang paling murah 2,8 juta Hai kembali lagi ke Inquiry teman-teman tinggal tanyakan apakah ada call agent komisi ada free kapan tanggal berangkatnya tinggal di dunia aja kemudian transportasi disini ya kalau ada paket wisata Kuta Nah teman-teman disini silahkan geser berapa unit yang akan dipakai tentunya untuk berapa unit satu satel itu adalah normalnya 15 tapi kalau untuk kenyamanan dibagi 10 atau 20 maaf 10 atau 12 saja maka jika 32 maka cukup untuk jumlah satelnya 3 saja lalu mobil lokal apa yang dimaksud ya terkadang kita harus menyediakan mobil taktis untuk operasional di bali silahkan disini ya kalau misalnya ada tulis ada kalau tidak maka tulis not available jika di dalam Inquiry not available maka di dalam perhitungan pun sudah not available untuk yang satelnya di bawah satel ini kita cek lagi kita kembalikan ternyata ada misal pakai Innova berapa jumlahnya satu Hai angka nol kita rubah menjadi angka satu centrang hijau maka di dalam quotation maka pun sudah ada Innova dengan harga satu kali sini Oke kita lanjutkan ke Inquiry untuk operator Hai turleder selalu ada satu sedangkan pendampingnya disebut sebagai escorted turleder ini otomatis mengurangi jika disini ada dua unit atau tiga contohnya otomatis turledernya satu escortsnya pendamping adalah dua ya di sini tiga dikurangi satu sama dengan dua kemudian untuk yang lainnya teman-teman bisa pilih saja objek wisata silahkan tentukan ya sesuai dengan rute saja ya ini contoh saja saya akan ke Pantai Kuta ini secara acak aja ya habis itu meloncat sini perhatikan teman-teman kita lihat untuk tur itinerinya maka dari Pantai Kuta sudah ke GWKI kalau loncatnya jauh banget nih ketahuan saya nggak ngerti rute kita cek lagi contoh misalnya hari pertama ke Tanjung Benua kemudian ke Garuda Wisnu Kencana kita lihat pada jatuh itinerary otomatis sudah berubah dari Tanjung Benua ke GWKI kembali lagi ke Inquiry setelah tempat wisata kita rubah kita untuk pilih snack kita akan menggunakan refreshment yang lebih bagus atau ya contohnya untuk refreshment yang satu box isinya macam-macam ada snack ada aqua ada permen ada buah dan seterusnya kemudian untuk di hari pertama mau makan siang dimana nih contoh di bintangan maka di dalam satu turkitation maka di sini otomatis teman-teman setelah makan pertama ini di bintangan dan ininya sudah refreshment box dengan harga yang tentunya sudah secara otomatis kita cek lagi misalnya nih tidak di bintangan misalnya di ya contoh kembali ke duta maka di dalam budget pun atau perhitungan sudah menjadi duta ngawi dengan harga yang minimal 35 ribu per orangnya kita lihat untuk yang lainnya setelah ini kita lihat untuk hunian teman-teman tanyakan twin atau triple atau quad di sini nanti secara otomatis dari 32 orang dibutuhkan kalau twin maka akan membutuhkan 16 tapi kalau di sini triple maka dibagi 3 32 sehingga hasilnya 10,6 nah dari 10,6 ini pun sudah terintegrasi dengan pada budget untuk kamar di sini di perkaliannya adalah di angka triple sehingga harga 170 dibagi 3 dikalikan 2 hasilnya 113 sekian kembali lagi ke inquiry setelah hotel sudah terpilih tinggal teman-teman tentukan margin profitnya nah setelah margin profit muncul di sini teman-teman bisa langsung membuat suatu analisa harga ya ngecek harga sebuah transaksi memerlukan need authority and money jika salah satu tidak tersedia maka tidak akan transaksi maka teman-teman sampaikan saja harga mulai 2,2 juta sampai dengan yang terbagus adalah 3 25 ya contoh 2,5 nah kalau misalnya sudah harganya sudah cocok teman-teman tinggal kirim di sini kirim penawaran pdf ya kita masuk ke buka tautan kalau sudah demikian teman-teman kirim saja tombol share kemudian bagikan sebagai lampiran pilih pdf tunggu sebentar kirim ke klien contohnya di sini adalah ke nomor saya sendiri kirim saja maka sambil bicara penawaran sudah jadi dan siap untuk dipertimbangkan oleh calon pembeli kita dengan total teks yang 32 dengan harga di koma 2,2 selamat menikmati selamat menikmati